Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jumber. Saudara petani di Jumber, Jawa Timur memilih tidak memanen tanaman cabainya karena harga cabai di pasaran menurun drastis. Mereka membiarkan tanaman cabai membusuk karena biaya panen tak sebanding dengan harga jual cabai. 20 hektare lebih tanaman cabai rawit di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jumber, Jawa Timur sengaja tidak dipanen dan dibiarkan membusuk di sawah oleh pemiliknya. Hal itu dilakukan karena harga cabai rawit di tingkat petani menurun drastis. Dari harga normal 15 hingga 20 ribu, kini turun menjadi 5 ribu rupiah per kilogram. Jika memanen cabai, petani dipastikan merugi karena harus mengeluarkan biaya buruh petik dan sewa angkut cabai yang tidak sebanding dengan penjualan hasil panen. Ongkos petik cabai 70 ribu rupiah per hari dengan hasil petik 10 kilogram, sedangkan harga cabai 10 kilogramnya hanya 50 ribu rupiah. Kita membayar orang satu hari penuh itu cuma 70 ribu. Minimal satu orang itu dapat 10 kilo. Kalau 5 ribu, kan dapat 50 ribu. Kan rugi kita membayarnya. Ini selanjutnya akan diapain, Pak? Ya kalau anu ya saya biarin aja di jeboli gitu apa itu. Cabut gitu, Pak. Cabut gitu. Anjloknya harga cabai rawit di kalangan petani disebabkan oleh musim panen raya sehingga pasokan cabai di pasaran melimpah. Hernawan Mustika, Kompas, TV Jumber, Jawa Timur.